Hai ya Pak tersangka ada empat orang pertama patah selagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat sore kali ini cuaca di sekitaran rumah sama adik bintang bagi Smaulana Mendung ya Maude Guirujan disini area pegunungan nih semuanya nah ya saya kali ini sedang berteduh di rumah tetangga karena disitu masih banyak tamu dan kali ini saya ingin bertanya langsung kepada salah satu tetangga ya tetangga dekatlah ingin menanyakan bagaimana keperibadian almarhum bintang bagi Smaulana Assalamualaikum selamat sore Mbak ya saya disini ini mau bertanya ya Mbak ya karena ya bagaimanapun kita ikut berdoa buat almarhum bintang ya ikut merasakan apa duka yang mendalam yang dirasakan oleh pihak keluarga yang saya tanyakan disini bagaimana keperibadian almarhum bintang bagi Smaulana sesuai pengetahuan Mbak keseharian di sini di rumah waktu di rumah kalau bintang itu orangnya memang pendiam pendiam ya pendiam memang ya ngomong ngobrol tuh kalau dia penting baru dia ngomong kalau nggak ngomong memang pendiam orang yang sopan santun gitu oh iya mau dari keluarganya dulu Anu ya dididik pondok semua ya untuk anak-anaknya itu Kakaknya masih juga ke pondok dulu ya ya duduk pondok glimor jadi ini almarhum ini ke pondok bukan hanya satu tempat ya dulu pernah di mana itu di glimor kata kakak tadi di Rambi ya di Rambi Anu kalau bintang bintang di mana nih wadung wadung oh ya terus selama apa ya adik bintang di pondok berapa kali sampai ketemu yang terakhir artinya kapan teman terakhir terakhir kapan yang waktu sakit ini waktu dari pondok sana tapi bukan Oh bukan sembuh waktu di pondok adung itu ya yang pernah terakhir kalau datang kan dia nggak pernah keluar Oh memang dia pendiam di rumah Oh ya ngomong game main HP Oh iya saat libur di rumah makanya kayak yang dikatakan oleh ayahnya kemarin memang dia sampai minta uang pun apa ya malu gitu ya ada tetap dikasih artinya mau ngomong apa itu malu kalau enggak orang-orang yang langsung menanyakan apa sih repotin nah gitu ya memang intinya adik bintang ini memang dia pendiam sopan santun gitu ya ramah kata kayaknya ramah lemah ebut itu biasanya kalau main itu kan sama teman sekelasnya disana Oh jarang fisik ketemu di sini cuma terakhir ketemu yang pas pulang dari pondok yang pertama adung itu ya yang wadung Oh ya terus dengan kronologi atau peristiwa saat saat ini tentang adik bintang apa harapan sampean kepada keluarga di bintang ya pokoknya kalau saya sendiri ya kalau saya sendiri sih gimana ya orang saya juga sakit hati meskipun saya bukan siapa-siapa ya pokoknya harus pelaku harus ini usut tuntas ya diusut tuntas sesuai dengan kesalahannya harus ya harus ya kan dan kemarin Ano ya biar sini ada di kediri ya ya di sana menemui itu siapa Kapolres sana bersama Hotman Maris dan dan timnya ya intinya menanyakan sampai di mana perjalanan hukumnya gitu ya Yes harapannya kita semua dengan kronologi ini jangan sampai terjadi lagi di pesantren manapun ya ini sudah menjadi peringatan paling besar buat apa ya tempat-tempat pendidikan dimanapun jangan ada namanya buli ya ditegaskan untuk semua dan semoga kita doakan selalu almarhum bintang bilgis maulana ya diampuni sekolah dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya dan semua keluarga semoga diberikan ketahuan dan kesabaran amin amin ya rohbala Allah inilah tadi ya saudaraku semua ini apa ya jawaban dari salah satu tetangga ya saya menguat sedikit bagaimana kepribadiannya adik bintang kesaharian apabila ada di rumah kesaharian ternyata ya memang dia tuh pendiam sopan santun begitu ya oke yang sudah menonton video dari saya yang belum subscribe ya silahkan subscribe dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga sehingga kalian semuanya diberikan keberkahan jadi saya ini berada di tetangga ya guys ya numang berteduh numang berteduh karena ini hujan nih agak krimis itu di rumah di bintang itu oke sampai disini dulu ya wassalamualaikum warahmatullah